Sekarang kita akan bahas tentang topik. Nah kalau misalnya kita ngomongin database, itu kan pasti kita ngomongin yang namanya tabel gitu ya. Jadi kalau kita di database itu, nyimpen datanya kita akan simpen dalam tabel. Nah di Capca juga sama, saat kita mau nyimpen data, itu ada satu tempat untuk menyimpan data tersebut. Nah kalau di Capca itu kita panggil namanya adalah topik. Jadi analoginya itu kalau misalnya di database itu tabel, sebenarnya kalau di Capca itu adalah topik. Jadi data yang kita masukkan ke dalam Capca itu akan kita pasti masukkan ke dalam topik. Jadi nanti kita bikin topik dulu, habis itu kita masukkan datanya ke dalam topiknya. Nah cuma perbedaannya sama kayak di database, kalau di database itu kan data yang kita masukkan bisa kita ubah, bisa kita hapus, kayak gitu ya. Dan gampang mau dimanipulasi. Nah beda dengan di topik yang ada di Capca. Data di topik yang di Capca itu istilahnya dia datanya cuma masuk terus, gak ada istilahnya proses update atau delete data yang ada dalam topik. Jadi memang agak sedikit berbeda paradigmanya. Kalau database itu kita akan buat nyimpen data, tapi kalau topik di dalam Capca itu kayak kita mau ngirim event atau kayak kejadian. Jadi kejadian-kejadiannya itu mirip kayak kalau di file itu kayak log ya, log file. Nah jadi walaupun buat nyimpen data, tapi jenis data yang biasanya kita kirimkan ke dalam Capca itu beda. Jadi bukan kayak di database. Jadi beneran paradigmanya harus sedikit berubah, kalau data di dalam Capca itu gak kayak di database. Kalau database itu kan kita insert, bisa kita update data yang existingnya. Kalau di Capca itu enggak, itu mirip kayak pola-pola atau apa ya, kejadian-kejadian lah istilahnya. Jadi biasanya kita kirim, itu pesannya itu kita panggil biasanya dalam bentuk event. Jadi kayak gitu. Kalau di database kan biasanya dalam bentuk record. Kalau di topik atau di Capca itu biasanya kita sebut namanya event. Jadi di sini harus agak sedikit berbeda, data yang kita kirimkan ke Capca itu akan sedikit berbeda dengan data yang kita kirimkan ke dalam database. Nanti untuk lebih detailnya tentang dalam topik itu seperti apa, cara kerjanya, kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.